Di Amerika pun, itu banyak anak-anak yang ditelantarkan sama orang tuanya guys Welcome back to my channel guys, aku Luciana Aku youtuber Asian American Artinya aku 100% keturunan Asia Tapi aku besarnya di Amerika dan aku warga negara Amerika Tentang adopsi anak Kenapa orang di Amerika adopsi anak? Karena aku dengar kalau di Indonesia biasanya adopsi anak Karena si pasangan yang adopsi itu gak bisa punya anak sendiri Well, kalau di Amerika memang bisa karena mereka gak bisa punya anak sendiri Tapi kadang juga biarpun mereka sudah punya anak sendiri Ya mereka tetap adopsi anak karena mereka mungkin merasa kasian sama anak itu Atau mereka mau membantu lingkungan gitu ya Maksudnya karena banyak anak-anak sebenarnya ditelantarkan Kayak misalnya di Indonesia atau di China, di Asia gitu Misalnya teman kuliah aku namanya John Dia orang putih Amerika, keturunan Irish Dan dia itu keluarga juga putih Dan dia juga punya kakak kayaknya dia punya Aku lupa cici atau koko Tapi basically orang tuanya itu udah punya dua anak Tapi mereka tetap mengadopsi anak yang paling muda dari China Tapi sebenarnya di Indonesia ada kok artis yang mengadopsi anak Dia pun mereka sudah punya dua anak Hayo, kalian tahu gak sih artis siapa? Aku paling suka artis ini sebenarnya But ya, cuman kalau di Amerika seperti itu Gak musti cuma karena si pasangan itu gak bisa punya anak Di Amerika pun itu banyak anak-anak yang ditelantarkan sama orang tuanya guys Di Amerika juga ada yang namanya foster anak Jadi foster anak itu tuh mirip kayak adopsi Tapi belum secara legal Dan masih sifatnya temporary gitu Dan biasanya kayak bisa dibilang foster anak itu seperti kayak nyobain dulu anaknya gitu Cocok sama anaknya atau enggak Nyobain dulu secara beberapa bulan Secara temporary Sebelum mutusin bener mau adopsi anak itu atau enggak Nah kalau disini orang tua yang seperti itu namanya foster parents Kenapa anak-anak bisa masuk ke sistem seperti ini? Biasanya ini anak-anak yang orang tua kandungnya itu kurang bener Misalnya orang tua kandungnya dua-duanya masuk penjara Atau dua-duanya drug addict atau alcoholic yang parah banget Sampai mereka tuh kayak gak bisa ngurus anaknya lagi Atau bisa juga mereka dibesarin sama single parent Yang again, single parentnya ini misalnya drug addict atau alcoholic Yang sampai gak bisa, yang sampai menelantarkan anaknya Dan obviously anak-anak ini misalnya mungkin gak ada hubungan sama keluarga mereka yang lain Jadi kayak gak ada hubungan sama om tantenya Atau kakek neneknya gitu Jadi basically they're alone Dan kalau di Amerika kan anak-anak sebelum 18 tahun itu mesti ada yang jagain Namanya mesti ada guardiannya gitu Jadi mereka gak bisa tinggal sendiri gitu kan Jadi akhirnya mereka masuk ke foster system Foster system itu yang ngurusin itu child services Child protective protection services Nah terus anak-anak ini itu dikasih ke foster parents Ke para foster parents Kayak jadi ke para orang tua-orang tua foster gitu Orang tua-orang tua yang mau ngambil foster kid Nah terus orang tua-orang tua yang ngefoster anak-anak ini Itu mereka setiap bulan biasanya dapet uang dari pemerintah Maksudnya tuh uangnya tuh untuk biaya-biaya anak ini Dan mustinya setiap anak itu tuh ada social worker-nya yang memonitor Kayak prosesnya programnya untuk satu anak ini Satu social worker tuh biasanya bisa menghandle beberapa anak Beberapa pasangan foster parents gitu Nah di Amerika ini nih kayak masalah terbesarnya itu adalah Ada orang tua foster Jadi ada foster parents itu yang menyalahgunakan foster system ini Jadi ada foster parents yang ngambil anak foster gitu ya Anak dari foster system ini Dan terus dapet uangnya Tapi uangnya itu dipake untuk yang lain gitu Bukan untuk keperluan si anak fosternya ini guys gitu Dan juga ada foster parents yang malah abusive Jadi anak-anak yang seperti ini yang di foster system mereka tuh mesti di foster system Sampai mereka umur 18 tahun Karena di Amerika kalau sudah 18 tahun itu secara legal sudah dewasa Jadi gak perlu tinggal sama orang tua atau guardian lagi Udah bisa tinggal sendiri, udah bisa ngapain sendiri, udah bisa bikin keputusan sendiri secara hukum Nah tapi biasanya kalau di foster system atau even the adoption system Orang tuh lebih banyak yang nyari anak-anak yang masih kecil-kecil gitu Jarang yang mau anak-anak yang sudah teenager Karena mungkin kalau anak-anak sudah teenager itu lebih susah untuk dikasih tau gitu ya Dimana kalau anak yang masih kecil tuh kan mereka masih kecil Jadi masih lebih gampang diejarin, lebih gampang dikasih tau Bagaimana pada umumnya orang Amrik menyikapi anak dengan orientasi seksual yang berbeda Ini sebenarnya masih mix juga guys, even di Amerika Banyak orang tua yang menerima-menerima aja lah sexual orientation anaknya berbeda Tapi banyak juga yang masih too conservative untuk menerima itu Hampir kebanyakan orang tua kalau pas mereka tau bahwa anaknya itu misalnya itu gay atau lesbian Atau mau jadi transgender Pastinya kebanyakan orang tua akan kaget gitu ya Masih kaget gitu Tapi banyak yang eventually mereka lah make their peace with it Jadi eventually mereka tuh terima aja Karena mereka emang sayang anaknya Jadi whatever makes anaknya happy Ya mereka terima aja gitu Tapi banyak juga orang tua yang masih gak terima gitu Ada temen aku di temen kerja aku Di salah satu perusahaan yang aku udah kerja sebelumnya Dimana dia orang Asia, dia orang Chinese Tapi besarnya di Amerika dan dia gay Dan of course orang tuanya Chinese Dan orang tuanya kan yang imigran di Amerika gitu kan Dan orang tuanya pertama kali denger emang kaget gitu Tapi lama-lama orang tuanya yang menerima gitu Dan akhirnya sekarang hubungan dia sama orang tuanya baik-baik saja Seperti layaknya ya hubungan orang tua dan anak lah ya gitu Biarpun dia gay gitu Dan tapi ada lagi temen kerja aku yang lain Yang dia transgender Jadi dia cowok tapi dia sebenernya merasa dia cewek gitu Jadi dia pake bajunya seperti cewek Makeupnya seperti cewek Dan dia salah satu contoh orang yang dimana orang tuanya Itu bener-bener gak setuju Dan ini juga orang Asia Orang tuanya bener-bener gak setuju Sampai dia kayak basically di disown sama orang tuanya gitu Jadi itu beneran masih mix even di Amerika ya Dan by the way How people feel about their kids sexual orientation Di Amerika tuh gak ada hubungan sama agama ya Itu beneran cuma preference si masing-masing orang gitu Jadi please jangan bawa-bawa agama ke dalam diskusi tentang sexual orientation Oke guys nah itu untuk video aku hari ini Mudah-mudahan aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Dan mudah-mudahan menginspirasi untuk kalian Kalau kalian suka videonya Don't forget to give us a thumbs up Comment dan share ke temen-temen kalian Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe And I will see you guys in the next video Bye guys